You are always on my mind You are always on my mind Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli anam hamadi wa ala'anihi wa sahbihi wa salim Rabi srali sadri wa yasirli amri wa ahlul ukhda tamilisani yafkahu kawli yafkahu kawli yafkahu kawli Alhamdulillah Dear rekan-rekan mahasiswa dan berbahagia Mari kita lanjutkan mengenai materi sesi minggu ketiga Pada mata kuliah manajemen strategik Semoga rekan-rekan senantiasa sehat Saat ini bisa beraktifitas dengan ceria Mari kita ingat bahwa hari ini bakal menjadi hari kemarin Ya mungkin kita akan rindukan Jadi mari kita manfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin Sudah terlihat ya Mengenai analisis lingkungan eksternal Baiklah rekan-rekan Dalam PPT Di halaman tutorial online Rekan-rekan bisa melihat Strategic management model yang sudah kita bahas pada minggu lalu Dan tetap menjadi pegangan kita dalam menjawab sesi diskusi saat ini Ya ada strategy formulation Promusan Strategy implementation Implementasi dan strategy evaluation Mengenai analisis lingkungan eksternal Dilakukan melalui proses scanning Monitoring Forecasting Dan assessing Dan harus dilakukan secara terus menerus tentunya Continue Scanning adalah usaha untuk mempelajari seluruh segmen Dalam lingkungan umum Jadi secara umum Organisasi mengidentifikasi dan mendeteksi Sinyal-sinyal awal perubahan yang mungkin terjadi dalam lingkungan eksternal Kemudian bagaimana pula monitoring Monitoring terjadi saat analis mengamati perubahan lingkungan Untuk melihat apakah benar suatu kecenderungan sedang berkembang Monitoring yang sukses adalah kemampuan untuk mendeteksi arti dari setiap kejadian lingkungan Forecasting Forecasting terjadi saat analis mengembangkan proyeksi tentang apa yang akan terjadi Dan seberapa cepat Sebagai hasil dari perubahan dan kecenderungan yang dideteksi melalui scanning dan monitoring Kemudian selanjutnya Assessing Bertujuan untuk menentukan saat dan pengaruh perubahan lingkungan Serta kecenderungan dalam manajemen strategis dalam suatu organisasi Mengenai formulasi strategis analisis lingkungan eksternal Masih kita bahas kekuatan eksternal itu kunci merupakan faktor-faktor di luar kendali perusahaan Yang dapat mempengaruhi pilihan arah dan tindakan organisasi dan proses internal perusahaan Lingkungan eksternal dibagi dalam tiga subkategori yang saling terkait Yaitu faktor-faktor dalam lingkungan jauh, faktor-faktor dalam lingkungan industri, dan faktor-faktor dalam lingkungan operasi Faktor-faktor ini membentuk dasar dari peluang dan ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi atau perusahaan Dalam lingkungan yang kompetitif Kekuatan eksternal dapat dibagi menjadi lima kategori besar Yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, budaya, demografi, dan lingkungan Kekuatan politik, pemerintah, dan hukum Kekuatan teknologi, dan kekuatan kompetitif Selanjutnya, beginilah bagian lingkungan eksternal perusahaan Ini perusahaan, lingkungan operasi, lingkungan industri, lingkungan jauh Hubungan antara lingkungan eksternal kunci dengan organisasi Penjelasannya dapat kita diskusikan pada saat tutorial webinar Bagaimana economic force, social, cultural, democratic, and environmental force Serta political, legal, and governmental force Serta technological force, competitive force Mempengaruhi kompetitor, suppliers, distributors, creditors, customers, employees, communities Managers, stockholders, labor unions, governments, trade associations, special interest groups Produk, service, market, natural environment Kemudian kesemuanya ini mempengaruhi an organization's opportunities and threats Formulasi strategi mengenai analisis lingkungan eksternal Bandangan organisasi industrial atau I.O. Menyatakan bahwa faktor eksternal lebih penting dari faktor internal Dalam pencapaian sesuatu keunggulan kompetitif Kemudian David 2006 Menyebutkan bahwa Michael Porter menyatakan bahwa kinerja organisasi Ditentukan oleh kekuatan industri atau faktor eksternal Ada lima kekuatan Porter Satu persaingan antar perusahaan sejenis Dua, kemungkinan masuknya pesaing baru Tiga, potensi pengembangan produk substitusi Empat, kekuatan tawar-menawar penjual atau pemasok Lima, kekuatan tawar-menawar pembeli atau konsumen Kemudian beginilah 5S Component Portal Analisis kompetisi dari portal Ya, ketika stakeholders lainnya setelah pemasok Ada daya tawar dari stakeholders Daya tawar dari pemasok Menuju pesaing industri Kemudian dari arah lainnya juga pendatang potensial Kemudian adanya ancaman pengganti dari barang atau jasa pengganti Begitulah Kemudian ada pula daya tawar dari pembeli atau konsumen Competitive Analysis for Thirds Five Force Models Dengan menganalisis secara terus menerus Maka tentu industri semakin bertumbuh Kemudian mengenai matriks evaluasi faktor eksternal EFE Matrix External Factor Evaluation or EFE Matrix Memungkinkan penyusun strategi untuk merangkum dan mengevaluasi informasi lingkungan eksternal Melalui lima tahapan Lima EFE Matrix yaitu Satu, susun daftar lima faktor eksternal yang diidentifikasikan dalam proses audit eksternal Kemudian yang kedua berikan bobot untuk masing-masing faktor dari 0.0 alias tidak penting hingga 1.0 atau paling penting Kemudian yang ketiga berikan peringkat 1 hingga 4 untuk masing-masing eksternal kunci tentang seberapa efektif strategi perusahaan saat ini dalam respon faktor tersebut Kemudian yang keempat berikan masing-masing bobot faktor dengan peringkatnya untuk menentukan nilai tertimbang Kemudian yang kelima jumlahkan nilai tertimbang dari masing-masing variable untuk menentukan total nilai tertimbang bagi organisasi Kemudian rekan-rekan mahasiswa bisa melihat contoh matriks evaluasi faktor eksternal atau EFE Matrix Sedemikian Dari David FR 2011 Strategic Management Concepts and Cases Ini bagaimana kemudian dalam tabel ada skornya Selanjutnya bisa diskusi kelak ketika dalam pertemuan tutorial webinar Semoga bisa segera menyelesaikan sesi diskusi pada minggu ketiga ini Insya Allah tetap semangat ya rekan-rekan Jangan lupa diarikan rekan dan berbahagia Ketekunanmu dalam belajar dan senantiasa bersemangat akan pengetahuan selalu mengagumkan Setiap pembelajar tidak akan pernah berpuas hati Ingin selalu berbagi ilmu dan terus belajar Setiap awasan baru yang kita peroleh adalah seperti benih yang ditanam di tanah yang subur Ditakdirkan untuk tumbuh menjadi pohon yang kuat yang menghasilkan buah-buah kebijakan dan pengetahuan Selanjutnya kita terus belajar dari tantangan Senantiasa melihat hambatan-hambatan menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh Sebagaimana yang kita bahas dalam manajemen strategik ini Apabila rekan-rekan ingin menuliskan mengenai poin-poin dalam sesi diskusi pada minggu ketiga ini Semisal untuk menentukan suatu isu eksternal atau ancaman Dalam suatu sektor industri atau usaha Maka kita perlu melakukan analisis Setelah dicontohkan dalam materi tadi bahwa selain analisis ketika kita melihat bagaimana adanya kekuatan dan kelemahan Dari suatu fenomena yang menjadi faktor eksternal kunci Kita juga bisa mencari dari pengalaman beberapa peneliti terdahulu Misalkan menggunakan analisis SWOT seperti biasa pada pembahasan sebelumnya juga Sempat saya singgung Jadi analisis SWOT itu masih ingatkan ya tentang strength, weakness, kemudian opportunities, and traits Tentu saja jadi kita bisa mengidentifikasi apa saja kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman Kemudian ada lagi analisis PESTEL Analisis PESTEL itu adalah kita melakukan analisis terhadap faktor eksternal juga bisa Mengenai PESTEL politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan Lingkungan juga termasuk berarti isu-isu lingkungan dan keberlanjutannya juga mengenai hukum dan regulasi yang berlaku Kemudian analisis PESTEL Five force seperti yang dibahas tadi Tentu saja berarti dapat membantu memahami intensitas persaingan dan daya tarik industri yang sedang berjalan Jadi dalam analisis PESTEL Kita jadi bisa mengetahui jumlah kekuatan pesaing Kemudian kemungkinan munculnya produk pengganti yang tadi ada bagian lengkapnya Kemudian bergaining power of buyers-nya Juga bergaining power of suppliers-nya Serta ancaman dari pebisnis baru Kemudian penilaian risiko Kemudian saat kita menuliskan pendapat kita mengenai apa yang telah kita analisis Terakhir kita menuliskan pula bagaimana evaluasi strategis berjalan Jadi setelah mengidentifikasi peluang dan ancaman Evaluasi strategis bisnis juga ketika kita perhatikan kian bertumbuh Maka bagaimana dapat selalu disesuaikan untuk memaksimalkan peluang dan meminimalkan ancaman yang ada Kemudian selanjutnya teruskan pengembangan strategi Membangkan strategi yang responsif Kemudian mudah beradaptasi terhadap peluang dan ancaman yang tadi telah diidentifikasi Baiklah rekan-rekan Semoga kita terus menapaki tangga pengetahuan Kita selalu mengatasi puncak pemahaman Dan menemukan kebijaksanaan menerangi pikiran kita Juga pikiran orang-orang di sekitar kita Dari saya Sri Sri Anisarah Salam sangat dari Denmark Wassalamualaikum Wr. Wb Stay healthy dear Happy learning, happy working, and happy researching Have a wonderful day See you Let it be Let it be